Seruling parak sepasang walet jelit 22. Begitu melihat kemunculan wanita berambut putih, Hek Hang Sucia langsung berseru tak tertahan. Ha'ah dia langsung mundur lalu melesat pergi dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Betapa cepatnya gerakan Hek Hang Sucia sungguh mengejutkan. Hati Chok Gyok Yein masih berdebar-debar tidak karuhan. Dia tidak menyangka kepandayan orang berpakaian abu-abu itu sedemikian tinggi. Walau Chok Gyok Yein telah menguasai ilmukan Yen Sin Kang, tapi bukan lawannya. Sebenarnya siapa Hek Hang Sucia itu dan berasal dari aliran mana? Chok Gyok Yein tidak habis pikir. Dia menyeka keringat yang merembes dari keningnya, setelah itu barulah memandang wanita berambut putih. Karena kekagetan yang dialaminya tadi belum hilang, maka ketika melihat wanita berambut putih, dia langsung termundur tiga langkah. Ternyata Chok Gyok Yein tidak melihat wajahnya. Yang dilihatnya cuma rambutnya yang putih terurai sampai di bawah lutut. Dilarut malam, muncul orang yang begitu aneh, tentunya membuat Chok Gyok Yein merasa agak takut. Lagi pula di sekitarnya bergelimpang mayat-mayat yang mengerikan. Wajah orang itu tertutup oleh rambutnya yang putih, maka Chok Gyok Yein tidak melihat jelas wajahnya. Cantik atau buruk, tua atau masih muda, lawan atau kawan, Chok Gyok Yein sama sekali tidak tahu. Yang jelas kemunculannya telah membuat Hek Hang Sucia kabur terbirik-birit. Anda adalah manusia atau hantu? Tanya Chok Gyok Yein sambil memberi hormat. Manusia dan hantu apa bedanya? Sahut wanita berambut putih panjang dengan lembut. Mendengar itu, keberanian Chok Gyok Yein mulai timbul. Nahon tanya apa maksud ucapan itu? Tanyanya. Dunia persilatan masa kini amat banyak hantu, setan dan iblis. Padahal mereka adalah manusia. Lalu apa bedanya dengan hantu, setan dan iblis wanita berambut putih panjang diam sejenak? Apa kesalahan mereka sehingga kau bantai? Lanjutnya. Tentu ada sebabnya, Sahut Chok Gyok Yein. Diam-diam Chok Gyok Yein merasa cemas. Kalau wanita berambut putih ini punya hubungan dengan perkumpulan pahong cuang, bukankah dirinya akan celaka? Katakan bentak wanita berambut putih panjang. Suara bentakan itu membuat sekujur badan Chok Gyok Yein merinding. Diam-diam dia mengerahkan ilmu Kan Yen Sien Keng untuk melindungi diri. Setelah itu barulah dia berkata. Mereka membunuh 36 orang keluarga Yeu, mengapa mereka memaksa putri keluarga Yeu untuk menikah? Cuma itu sebabnya hati Chok Gyok Yein tersentak dan membatin. Biar ku ceritakan, lihat wanita aneh ini mau berbuat apa terhadap diriku oleh karena itu dia menceritakan tentang semua itu. Setelah mendengar cerita itu, wanita berambut putih panjang berkata. Kejadian itu adalah gara-gara dirimu ya. Mengapa kau begitu ceroboh wajah Chok Gyok Yein memerah, lalu dia menundukkan kepala seraya menyaut. Aku memang ceroboh. Huruf Yeu ku dengar seperti Ie. Karena itu menimbulkan malapetaka besar. Aku menyesal, tapi sudah terlambat. Itu sebagai pelajaran bagimu. Lain kali kau harus hati-hati, jangan berlaku ceroboh lagi, wanita berambut putih panjang itu diam sejenak. Tapi orang-orang perkumpulan Pahong Chuang memang amat jahat, dan selalu menindas penduduk di sini. Kau memusnahkan perkumpulan Pahong Chuang ini tentunya tidak keterlaluan, Chok Gyok Yein tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam di tempat. Apa yang dikatakan wanita berambut putih panjang itu membuktikan dia tidak berniat jahat. Mendadak Chok Gyok Yein teringat akan seseorang. Maka, tanpa sadar dia berseru tak tertahan. Pek Hoat Hujin ya Chok Gyok Yein segera maju tiga langkah dan memberi hormat seraya berkata. Loh Chiam Pue menyelamatkan diriku lagi, selama-lama nyatakan ku lupakan, tidak usah disimpan dalam hati, Boam Pue, aku yang rendah, aku ingin bertanya satu hal padamu, selapet Khoat Hujin. Silakan, Loh Chiam Pue aku dengar kau memperoleh sepotong kain, benarkah itu Chok Gyok Yein tertegun, namun tidak akan berdusa terhadap orang yang telah menyelamatkannya. Benar, jawabnya jujur. Apa yang tercantum di kain potongan itu? Boam Pue sudah mohon pada Chiantong Loh Jin untuk mengungkapkan rahasia tersebut, apakah hanya masih membutuhkan Bu Keng Sui? Bu Keng Sui ya itu sangat mudah diperoleh, maksud Loh Chiam Pue Bukeng Sui tentunya air hujan Chok Gyok Yein terbelalak. Bagaimana dia tidak berpikir sampai di situ? Air tanpa akar bukankah air hujan? Pek Koat Hujin berkata lagi, di waktu hujan turun, taruhlah potongan kain itu di bawah hujan, pasti kau akan tahu rahasianya, bukan main girangnya Chok Gyok Yein. Terima kasih atas petunjuk Tu Chiam Pue ucapnya. Kau harus baik-baik membawa diri tampak badan Pek Koat Hujin berkelebat, tahu-tahu sudah hilang dari pandangan Chok Gyok Yein. Kini Chok Gyok Yein masih harus datang di rumah keluarga Yeu sebab harus mengatur Yeu Ling Ling. Tapi timbul pula kesulitan Chok Gyok Yein, sebab tahu bisa atau tidak menerima gadis itu. Jawaban dalam hatinya adalah tidak bisa karena timbulnya kejadian itu lantaran salah paham, lagi pula dia sudah punya tunangan dan juga masih ada Chou Ying Ying. Setelah berpikir sejenak barulah Chok Gyok Yein melesat ke rumah keluarga Yeu. Tak lama kemudian dia sudah berada di depan rumah tersebut. Akan tetapi tidak tampak bayangan Yeu Ling Ling, sedangkan mayat-mayat masih bergelimpangan di sana. Hati Chok Gyok Yein tersentak, sehingga berdebar-debar tidak karuhan. Apakah gadis itu telah bunuh diri? Chok Gyok Yein bertanya dalam hati, lalu memeriksa mayat-mayat itu, namun tidak melihat Yeu Ling Ling. Barulah hatinya lega, kemudian dia melesat pergi meninggalkan rumah itu. Chok Gyok Yein menengadahkan kepala memandang langit, namun tidak tampak awan hitam. Ternyata dia mengharap turun hujan, agar bisa mengungkap rahasia potongan kain itu. Akan tetapi justru tiada awan hitam, pertanda belum waktunya hujan. Mendadak pelingannya menangkap suara tangis. Hatinya tergerak, kemudian dia melesat ke arah suara tangisan itu. Di dalam sebuah rimba terdengar suara yang amat dingin. Apakah to'aya tidak setimpal denganmu terdengar suara bentakan yang mengandung isak tangis? Orang jahat! Aku tidak akan mengampunimu terdengar lagi suara tawa terkekeh, lalu berkata, Tapi sementara ini aku belum bisa membawamu, sampai jumpa Chok Gyok Yein telah mendengar pembicaraan itu segera membentak. Berhenti dia melesat ke tempat itu dan kemudian melihat sosok bayangan yang dikenalnya. Butok Sian Seng! Ternyatakah seorang penjahat cabul serunya tak tertahan? Tanpa menoleh, Butok Sian Seng mengibaskan tangannya. Seketika tampak butiran-butiran hitam meluncur ke arah Chok Gyok Yein. Ser! Ser! Chok Gyok Yein tahu jelas Butok Sian Seng mahir tentang racun, Maka dia bergerak cepat memukul jatuh senjata-senjata rahasia itu. Di saat bersamaan Butok Sian Seng sudah tidak kelihatan bayangannya. Chok Gyok Yein tabu dirinya tidak akan berhasil mengejar Butok Sian Seng, Maka segera mendekati gadis yang duduk di bawah pohon. Gadis itu masih menangis terseduh-seduh. Nona panggil Chok Gyok Yein. Gadis itu mendongakan kepala. Tampak air matanya masih berderai-derai. Kau, aku kenal Butok Sian Seng, dia adalah Butok Sian Seng. Gadis itu berhenti menangis, menatap Chok Gyok Yein dengan penuh rasa heran. Chok Gyok Yein manggut-manggut. Ya namanya bukan Butok Sian Seng, Chok Gyok Yein tertegun. Kau tahu namanya dia bernama Ho Tiongkan. Ho Tiongkan ya, Chok Gyok Yein kebingungan. Dia percaya akan penglihatannya. Tadi dia melihat jelas, bagaimana mungkin berubah menjadi Ho Tiongkan. Beberapa saat Chok Gyok Yein berpikir, setelah itu. Baru mengerti. Kemudian dia manggut-manggut seraya berkata, Mungkin dia sengaja mengganti namanya, Kau tahu nama Butok Sian Seng, tanya gadis itu. Chok Gyok Yein menggeleng kepala. Aku tidak begitu jelas, aku juga pernah mendengar tentang Butok Sian Seng, Tapi bukan dia, Chok Gyok Yein mengerutkan kening, kemudian bertanya. Mohon tanya, bagaimana Nona bisa berada di tempat ini? Gadis itu mulai menangis terisak-isak lagi. Kemudian dia menutur tentang kejadian yang menimpa dirinya. Ternyata gadis itu bernama Tiang Chui Leun. Tanpa sengaja dia berkenalan dengan Hotiongkan, Lalu mereka berdua melakukan hubungan gelap. Setelah melewati hari-hari yang indah penuh kemesraan, Akhirnya Tiang Chui Leun hamil. Akan tetapi, Hotiongkan justru tidak kelihatan batang hidungnya. Dua bulan kemudian dia meninggalkan rumah secara diam diam untuk mencari Hotiongkan. Beberapa bulan lamanya Tiang Chui Leun berkelana dalam rimba persilatan mencari Hotiongkan, Namun tiada hasilnya. Sedangkan perut Tiang Chui Leun kian hari kian bertambah besar. Dia tahu bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi pulang ke rumah. Maka pada siang hari dia tinggal di dalam goa, Pada malam hari keluar untuk mencari makanan, Sekaligus mencari informasi tentang Hotiongkan. Justru sungguh di luar dugaan, Dia bertemu Hotiongkan di tempat itu, Tapi lelaki itu tetap meninggalkannya. Seusai mendengar penuturan itu, Gusarlah Ciok Giok Yee Ien. Nona, aku tidak peduli dia butok siang seng atau bukan, Kelak kalau bertemu aku pasti bertanya padanya. Kalau memang dia, Aku pasti membawanya kemari agar berkumpul. Dengan Nona. Kalau tidak, Aku pasti membunuhnya Ciok Giok Yee Ien menatapnya. Sekarang Nona mau ke mana Kiang Chulon menunjuk ke arah sebuah puncak gunung, Dan menyaut. Aku tinggal di lembah itu. Di situ terdapat sebuah goa, Sahut Kiang Chulon sambil menunjuk ke arah sebuah puncak. Ciok Giok Yee Ien manggut-manggut. Baik, Nona boleh kembali, Aku akan membantumu mencari Ho Tiongkan. Usai berkata, Ciok Giok Yee Ien melesat pergi. Pikirannya agak kacau, Sebab dia yakin orang itu adalah Butok Sian Seng. Apakah dia bernama Ho Tiongkan? Akan tetapi entah sudah berapa kali Butok Sian Seng menyelamatkan dirinya. Berdasarkan itu seharusnya Ciok Giok Yee Ien menasehatinya agar dia mau bertanggung jawab terhadap Kiang Chulon. Seandainya Butok Sian Seng tidak menuruti nasihatnya, Apakah Ciok Giok Yee Ien harus membunuhnya? Ciok Giok Yee Ien terus berpikir, Tapi tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Di saat dia sedang melesat, Mendadak tampak awan hitam mulai menyelimut langit dan angin pun mulai berhembus kejian. Bukan main girangnya hati Ciok Giok Yee Ien, Sebab tidak lama lagi pasti akan turun hujan. Memang ini yang diharapkannya. Dia harus mencari sebuah goa untuk berteduh, Lalu mengungkap rahasia potongan kain itu. Ketika melewati sebuah kota kecil, Dia membeli sebuah baskom dan sedikit makanan kering. Setelah itu dia segera melesat ke dalam sebuah lembah. Di saat bersamaan hujan pun mulai turun dengan deras. Dia melihat sebuah batu curam yang cekung ke dalam. Dia cepat-cepat masuk ke cekungan batu itu lalu menaruh baskom di luar untuk menampung air hujan. Berselang beberapa saat hujan sudah mulai rada dan matahari mulai bersinar. Ciok Giok Yee Ien mengambil baskom yang berisi air hujan dan segera mengeluarkan potongan kain itu. Kemudian dia rendamnya ke dalam air hujan yang ada di dalam baskom. Perasaannya amat tegang hingga sekujur badannya gemetar. Potongan kain tersebut menyangkut asal-usulnya, Bahkan juga menyangkut jejak seruling perak. Oleh karena itu dia terus menatap potongan kain itu dengan metel, tak berkedip. Sungguh mengherankan. Ternyata potongan kain itu tidak basah meskipun direndam dalam air. Itu membuat Ciok Giok Yee Ien sedikit curiga. Namun sepasang matanya tidak tergeser dari potongan kain tersebut. Biar bagaimanapun harus tahu jelas tentang rahasia potongan kain ini. Pikirnya, di saat bersamaan terdengar suara desiran angin yang amat lirih dan tampak sosok bayangan orang berkelebat lalu hilang. Ciok Giok Yee Ien cepat-cepat meraihkan tangannya ke dalam baskom, tapi ternyata baskom itu telah kosong. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Ciok Giok Yee Ien. Dia langsung mencelat ke atas, tapi tiada seorang pun berada di tempat itu. Dia bersiul nyaring sekaligus mengerahkan ginkangnya untuk mengejar. Sekonyong-konyong tampak sosok bayangan merah melesat ke arahnya dari arah depan dan terdengar seruannya yang merdu. Adik, kau terlepas dari bahaya ternyata orang yang melesat ke arah Ciok Giok Yee Ien itu adalah Heng Tian Cheng. Kebetulan saat ini hati Ciok Giok Yee Ien sedang tercekam rasa duka, maka dia bertanya dengan dingin. Kau melihat orang melesat pergi Heng Tian Cheng yang berdiri di hadapan Ciok Giok Yee Ien balik bertanya. Siapa orang itu lho? Bagaimana itukah sama sekali tidak melihat adik, apakah ada urusan yang penting sekali? Sepasang matu Ciok Giok Yee Ien berapi-api. Potongan kain itu telah hilang, sahutnya sambah berkertak gigi. Hati Heng Tian Cheng tersentak, kemudian dia bertanya. Siapa yang berkepandaian begitu tinggi mengambil potongan kain itu Ciok Giok Yee Ien tidak menyahut, karena air matanya sudah berderai-derai. Hatinya amat berduka lantaran potongan kain itu telah hilang. Sedangkan potongan kain itu menyangkut asal usulnya dan jejak seruling perak. Heng Tian Cheng segera mendekati Ciok Giok Yee Ien, kemudian memegang bahunya seraya berkata. Adik, kau jangan terlampau berduka. Biar kakak menemanimu mencari orang itu, Ciok Giok Yee Ien menghela nafas pajang, kemudian bertanya. Kakak, selama ini kau baik-baik saja. Heng Tian Cheng menghapus air matanya sambil menyahut dengan suara rendah. Adik, kakak nyaris tidak mau hidup, Ciok Giok Yee Ien tertegun mendengar itu. Mengapa kakak berkata begitu Heng Tian Cheng menyahut dengan suara bergemetar? Adik, kau terpukul jatuh ke dalam jurang, sahut Heng Tian Cheng dengan suara gemetar. Hah? Kakak melihat kejadian itu seru Ciok Giok Yee Ien kaget. Ya, bagaimana kakak bisa sampai di tempat itu kakak ingat kepandayanmu telah punah, bahkan kau harus menuju ke gunung Tian Shan kalau bertemu panjahat di tengah jalan, tentunya kau akan celaka. Maka aku terus mengikutimu dari belakang. Tak disangka kepandayanmu telah pulih. Di saat kau terpukul jatuh ke jurang, aku pun tiba di tempat itu, hah? Kakak pernah berseru memanggilku seru Ciok Giok Yee Ien tak terhatan. Heng Tian Cheng manggut-manggut seraya berkata. Aku berada di atas tebing itu tiga hari tiga malam, mendengar itu bukan main terharunya hati Ciok Giok Yee Ien. Dia langsung memeluk Heng Tian Cheng rat-rat seraya memanggilnya dengan suara rendah. Kakak. Kakak mereka berdua saling berpelukan, sepertinya ingin menyatukan diri. Walau Heng Tian Cheng mamakai kedok kulit, namun bibirnya yang indah kemerah-merahan membuat hati Ciok Giok Yee Ien dek degan. Heng Tian Cheng memejamkan matanya, kelihatannya sedang menunggu. Wanita iblis yang telah menggemparkan dunia persilatan itu kini di hadapan Ciok Giok Yee Ien justru telah berubah menjadi jinak sekali. Nafasnya terus mendesah, menunggu dan menunggu. Sedangkan Ciok Giok Yee Ien adalah pemuda berdarah hangat. Dia menundukkan kepala, lalu bibirnya mulai menyentuh bibir Heng Tian Cheng, akhirnya bibir mereka melekat menjadi satu. Terdengar pula suara kap. Kap. Kap mereka berdua tenggelam dalam mimpi yang amat indah, bahkan terus saling mencium dan sepasang payudara Heng. Tian Cheng ditempelkan pada dada Ciok Giok Yee Ien. Itu membuat Ciok Giok Yee Ien merasanya aman sekali, sehingga tanpa sadar dia menjulurkan tangannya mengusap-ngusap benda luna itu. Seketika Ciok Giok Yee Ien telah lupa segala galanya. Dalam benaknya hanya terdapat bayangan Heng Tian Cheng. Mungkin saking tak tahan, akhirnya Ciok Giok Yee Ien membawa Heng Tian Cheng ke batu curam yang melengkung ke dalam itu. Ciok Giok Yee Ien menaruh Heng Tian Cheng ke bawah, kemudian melepaskan pakaiannya. Namun di saat Ciok Giok Yee Ien baru mau, mendadak Heng Tian Cheng menarik pakaiannya dan berkata dengan suara gemetar. Adik, kau, kakak, aku mau, adik, apakah kau sudah lupakan tubuhmu itu ucapan Heng Tian Cheng bagaikan air dingin menyeram diri Ciok Giok Yee Ien, membuat sekujur badan Ciok Giok Yee Ien merinding seketika. Dia bangkit berdiri lalu tanpa sadar mundur beberapa langkah dan wajahnya tampak kemerah-merahan. Menyaksikan sikap Ciok Giok Yee Ien itu Heng Tian Cheng segera mendekatinya lalu memegang tangannya seraya bertanya. Adik, kau berduka kakak, aku bukan manusia. Aku bukan manusia, sahut Ciok Giok Yee Ien dengan rasa malu. Heng Tian Cheng cepat-cepat menghiburnya. Adik, kau jangan berkata begitu. Kau membutuhkan, kakak pun membutuhkan, namun tubuhmu tidak seperti biasa, maka kakak tidak bisa melayanimu. Aku memang harus mampus adik. Cari akal kelak usai berkata, Heng Tian Cheng mengecup kening Ciok Giok Yee Ien dengan penuh kelembutan. Itu membuat hati Ciok Giok Yee Ien menjadi tenang. Adik, sungguhkah kau menyuka ikutannya Heng Tian Cheng dengan suara rendah? Sungguh apakah kelak kau akan melupakanku? Tentu tidak, asal kakak jangan melupakanku. Bagaimana kalau ada orang berusaha menghalangi hubungan kita Ciok Giok Yee Ien tertegun? Seketika dia teringat pada si bongkok arak dan pengemis tua T. Heng K. Kedua orang itu kelihatannya tahu jelas akan identitas Heng Tian Cheng, maka melarangnya bergaul dengan Heng Tian Cheng. Heng Tian Cheng terns menatapnya, kemudian mengusap kening Ciok Giok Yee Ien dengan lembut. Ini adalah harusanku, tiada hubungannya dengan orang lain, kata Ciok Giok Yee Ien. Heng Tian Cheng menghela nafas panjang, kemudian berkata perlahan-lahan. Adik, mungkin mereka punya alasan tertentu. Namun kalau ada orang menghalangi demi kau aku akan bersabar. Begitu mereka pergi, kita pasti berkumpul kembali. Ciok Giok Yee Ien menatap wajah Heng Tian Cheng yang memakai kedok kulit. Kakak, kau, kenapa aku bolehkah kau melepaskan kedok kulitmu itu di hadapanmu boleh, namun meninggalkan tempat ini harus kupakai lagi. Usai berkata Heng Tian Cheng segera melepaskan kedok kulitnya. Seketika mati Ciok Giok Yee Ien berbinar-binar. Ini kedua kalinya Ciok Giok Yee Ien menyaksikan wajah asli Heng Tian Cheng. Kecantikannya membuat Ciok Giok Yee Ien relamati demi dirinya, bahkan juga bersedia melakukan apa saja demi dirinya. Ciok Giok Yee Ien terus menatap Heng Tian Cheng. Mendadak dalam benaknya muncul sesosok bayangan. Oleh karena itu Ciok Giok Yee Ien terus menatap Heng Tian Cheng dengan matel, tak berkedip. Adik, cantikah aku tanya Heng Tian Cheng lirih. Kakak, kau sungguh cantik sungguhkah Ciok Giok Yee Ien mengangguk. Coba katakan bagaimana kecantikanku kakak. Kecantikan kakak memang sulit dilukiskan maupun diuraikan dengan kata-kata. Aku pun teringat akan sebuah pepatah kecantikan merupakan suatu santapan. Kini aku telah memahami pepatah itu, adik. Kakak tak menyangka kau begitu jahat. Ciok Giok Yee Ien tertawa, kemudian memeluk Heng Tian Cheng rat-rat seraya berbisik. Aku memang jahat. Aku memang jahat. Heng Tian Cheng yang berada dalam pelukan Ciok Giok Yee Ien, kelihatannya amat jinak sekali, bahkan juga tampak seperti kembali ke masa remajanya, menikmati cinta kasih. Mendadak Heng Tian Cheng merontak perlahan-lahan dari pelukan Ciok Giok Yee Ien dan berkata, Adik, ada satu hal ingin ku tanyakan padamu, bagaimana pandanganmu terhadap usia seseorang? Usia ya, apa maksud kakak misalnya seorang wanita berusia lebih besar dari lelaki, namun mereka berdua berkumpul bersama, apakah kau akan menyalahkan mereka? Ciok Giok Yee Ien pernah mendengar dari si bongko arak, bahwa usia Heng Tian Cheng boleh jadi ibunya. Maka dia tahu akan maksud pertanyaan itu dan segera menyahut tanpa berpikir lagi. Kakak, menurut pandanganku, asal kedua belah pihak saling mencinta, tentunya usia tidak menjadi masalah, Heng Tian Cheng manggut-manggut. Benar, aku mempercayaimu, mendadak Ciok Giok Yee Ien teringat sesuatu dan langsung bertanya. Kakak, sebetulnya siapa suhu kakak Heng Tian Cheng tidak menyangka kalau Ciok Giok Yee Ien akan mengajukan pertanyaan tersebut, maka membuatnya tertegun. Adik, kelak kau akan tahu, dia diam sejenak. Adik, potongan kain itu telah hilang, mari segera kita cari usai berkata, Heng Tian Cheng memakai lagi kedok kulitnya. Apalah yang dikatakan Heng Tian Cheng barusan membuat Ciok Giok Yee Ien tersentak sadar. Wajahnya langsung berubah, kemudian dia berkata sengit. Kakak, mari kita kejar orang itu. Dia menarik tangan Heng Tian Cheng, lalu melesat keluar dari lembah itu. Potongan kain itu harus ditemukan kembali, sebab menyangkut ayah lusulnya dan jejak seruling perak. Di saat sedang melesat laksana kilat, Heng Tian Cheng bertanya, Adik, bagaimana lue kamu dapat maju pesat aku telah ke Liok Bun? Hah? Liok Bunnya, bagaimana kau bisa masuk Ciok Giok Yee Ien segera menuturkan tentang pertemuannya dengan Bukit Soan? Heng Tian Cheng manggut-manggut seraya berkata, Liok Bun di dunia persilatan boleh dikatakan cuma merupakan kabar burung saja. Tak disangka kau begitu beruntung bisa masuk ke dalam, kelihatannya asal lusulmu amat luar biasa, dia menatap Ciok Giok Yee Ien. Adik, biar bagaimanapun kau tidak boleh melupakan kakak tentu tidak, aku tidak ingin memilikimu, hanya berharap memperoleh sedikit cinta kasihmu, aku sudah merasa puas sekali, usai berkata, Heng Tian Cheng menatapnya lembut. Kakak, aku akan menyerahkan semua cinta kasihku padamu, kata Ciok Giok Yee Ien. Itu tidak bisa, mengapa sebab tubuhmu harus dilayani beberapa wanita? Ciok Giok Yee Ien tidak menyangka Heng Tian Cheng begitu berpengertian. Kakak, kakak panggilnya dengan rasa terharu. Di saat bersamaan, mendadak tampak tiga sosok bayangan melayang turun di tempat mereka. Ciok Giok Yee Ien dan Heng Tian Cheng langsung menoleh. Ternyata tiga orang itu adalah si Bongkok Arak, T. Heng K. dan C. O. Ying Ying. C. O. Ying Ying melihat mereka saling menggenggam tangan, wajahnya langsung berubah menjadi dingin, bahkan mendengus dingin pula. H. M. M. Setelah itu dia membuang muka. Sedangkan sepasang metesi Bongkok Arak menyorot tajam menatap Heng Tian Cheng. Hui Fang Fang, apa maksudmu terus bersamanya? Tanyanya dengan suara dalam. Karena aku suka dia, sahut Heng Tian Cheng dingin. C. O. Ying Ying segera menoleh. Lebih baik mengaca dulu katanya sinis. Heng Tian Cheng tidak marah, sebaliknya malah tertawa cekikan. Tidak mengaca juga tidak akan kalah dibanding gadis yang manapun. Arti perkataannya bahwa wajahnya tidak akan kalah dibandingkan dengan wajah C. O. Ying Ying tentunya membuat C. O. Ying Ying gusar bukan main. Badannya bergerak sedikit mau melancarkan serangan, namun mendadak si Bongkok Arak menjulurkan lengannya seraya berkata, Tungguh, Nona kemudian dia memandang Heng Tian Cheng. Hui Fang Fang. Aku suruh kau segera. Meninggalkannya bentaknya. Tetap ku katakan seperti tempoh hari, tidak sahut Heng Tian Cheng ketus. Si Bongkok Arak, T. Heng K. dan C. O. Ying Ying langsung mendengus dingin. HMM wajah mereka bertiga tampak bengis sekali, kelihatannya ingin menghabisi nyawa wanita itu. Kau sungguh bentak si Bongkok Arak lagi. Apakah kau berhak mengekang kebebasanku ini bukan mengekang kebebasanmu, melainkan kau tidak boleh bersamanya mengapa tidak tentu ada alasannya kau boleh katakan, aku sudah siap dengar. Kalau alasanmu itu tetap, aku segera meninggalkannya sekarang belum bisa ku katakan, Heng Tian Cheng tersenyum menghina. Kau pasti tidak dapat mengatakan alasan itu hui fang fang, ini peringatan terakhir kali. Kalau kau masih berani mengatakan tidak mau meninggalkannya, aku akan segera menghabisimu usai berkata, si Bongkok Arak mulai melangkah maju. Sedangkan T. Heng K juga sudah mengerahkan W. E. Kangnya, siap menghantam Heng Tian Cheng. Situasi itu sungguh membuat Sook Giok Yein serba salah. Sebab Heng Tian Cheng adalah wanita yang disukainya, juga telah menyelamatkannya berulang kali. Begitu pula si Bongkok Arak, entah sudah berapa kali menyelamatkannya, bahkan menyebutnya si Yaokun. Terdengar Heng Tian Cheng membentak. Tidak mendadak si Bongkok Arak mengeram. Akanku habisi kau orang tua Bongkok itu langsung melancarkan pukulan ke arah Heng Tian Cheng. Si Ok Giok Yein tahu jelas bagaimana kepandaian si Bongkok Arak. Kalaupun ditambah satu Heng Tian Cheng lagi, tetap bukan lawannya. Oleh karena itu dia terpaksa melesat ke tengah-tengah Seraya berseru. Berhenti si Bongkok Arak khawatir akan mencelakai Si Okunnya, maka segera menarik kembali serangannya Seraya berkata, Si Okun, sungguhkah kau menyukainya saat ini Si Ok Giok Yein memang sedang dalam keadaan gusar? Maka begitu ditanya langsung menjawab tanpa berpikir lagi. Tidak salah, aku memang menyukainya Heng Tian Cheng tertawa cekikikan lalu berkata, Adik, sementara ini kita berpisah dulu. Sampai jumpa tampak bayangan merah berkelebat dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Di saat bersamaan wajah Cheo Ying Ying sudah berubah menjadi kehijau-hijauan saking gusarnya. Dia mendengus dingin HMM lalu melesat pergi. Kedua wanita itu pergi di saat hampir bersamaan. Yang satu pergi dengan penuh kegembiraan menunggu di depan sana. Sedangkan yang satu lagi justru pergi dengan membawa rasa duka. Kaum wanita memang peka dalam hal cinta. Heng Tian Cheng mencintai Cheo Giyok Yien, begitu pula Cheo Ying Ying lagi pula Cheo Ying Ying adalah teman sejak kecil. Walau ayahnya mati bunuh diri terdesak oleh Cheo Giyok Yien, namun Cheo Ying Ying telah melancaran tiga pukulan terhadap Cheo Giyok Yien, maka dendam kebenciannya telah sirna, yang tinggal adalah cinta kasih. Kini gadis itu telah pergi dengan membawa kegusaran dan kekecewaan. Seketika si bongkok arak menghela nafas panjang, lalu berkata perlahan-lahan. Si Okun, biar bagaimanapun kau tidak boleh bersamanya, dia merupakan segumpal api, tidak dapat disentuh. Kelak akan menjadi penyesalan, sambung Tehengke. Sekonyong-konyong si bongkok arak memberi isyarat pada Tehengke, kemudian menepuk keningnya sendiri seraya berkata. Si Okun, aku akan menutur sebuah cerita singkat, Cheo Giyok Yien tertegun. Sebuah cerita ya, silakan kemudian Cheo Giyok Yien menatap si bongkok arak. Apakah ada hubungannya dengan Heng Tian Cheng urusan lain? Urusan apa si bongkok arak berdehem? Kemudian mulai menutur. 200 tahun yang lampau, dunia persilatan amat tenang dan damai, tiada badai apapun melanda. Setiap pintu perguruan memperdalam ilmu silat perguruan masing-masing, agar dapat mengangkat nama di dunia persilatan. Pada waktu, itu muncul seseorang yang menyebut dirinya Tian Wahid Siu, orang dari langit. Dia bertanding dengan semua perguruan, akhirnya diakui sebagai jago nomor wahid di kolong langit, si bongkok arak berhenti ketika menutur sampai di situ. Setelah itu, bagaimana dia tanya Cheo Giyok Yien? Walau Tian Wahid Siu telah diakui sebagai jago nomor wahid di kolong langit, namun belum merasa puas, karena masih ada satu orang belum bertanding dengannya. Siapa orang itu Tatmo Chow Su, pendiri partai Siaw Lim Pei. Mereka berdua bertanding-bertanding, bagaimana akhirnya mereka berdua bertanding di puncak Sinlihang Gunung Mutsan selama tujuh hari tujuh malam, akhirnya seri dan saling mengagumi. Sudah barang tentu mereka berdua menjadi kawan baik. Setelah itu mereka berdua menulis sebuah kitab yang dinamai Tai Ek Yesu, tercantum ilmu silat kedua orang itu, siapa yang memperoleh kitab itu siapapun tidak akan percaya. Berdasarkan kepandaian kedua orang itu, justru kitab itu masih dicuri orang secara diam-diam, dicuri orang ya, kalau begitu kepandaian orang itu pasti di atas kedua orang tersebut? Nyatanya tidak begitu, maksud lociampu eikonon kitab itu dicuri oleh seorang pencuri sakti, namun kemudian diketahui kaum rimba persilatan, sehingga pencuri sakti itu dikepung. Saking gugup dan panik, dia langsung terjun ke dalam sebuah telaga. Sejak itulah tiada kabar beritanya lagi, apakah setelah itu tiada seorang pun yang tahu ada, siapa kiusia cicun. Dia yang memperoleh kitab tersebut. Diam-diam dia berhasil menguasai semua ilmu silat yang tercantum di dalam kitab itu, kemudian mendirikan sebuah sin kiong, istana dewa, sin kiong seru cok giok ye ien tak tertahan. Ya, di mana sin kiong itu si bongkok arak tampak tertegun, kemudian nalik bertanya. Sian kun pernah mendengar tentang sin kiong tidak salah, dengar dari mana cok giok ye ien teringat akan janji pada orang yang memberitahukannya, tidak boleh membocorkannya. Maka dia menyahut, aku telah berjanji pada orang itu, tidak boleh. Membocorkannya, orang itu bilang apa padamu dia cuma bilang sin kiong tekun bu tek tai cu siang ke anhua, berkepandaian amat luar biasa, tiada seorang pun yang dapat menandinginya, si bongkok arak manggut-manggut. Itu memang tidak salah. Orang itu bilang apa lagi cok giok ye ien menggelengkan kepala. Tidak bilang apa-apa lagi, si bongkok arak minum beberapa teguk araknya, lalu melanjutkan penuturannya. Kiyo siya cicun entah kemana, kedudukan sebagai majikan sin kiong jatuh ke tangan siang ke anhua. Selama itu sin kiong dalam rimba perselatan tidak mengganggu orang lain juga tidak mau diganggu. Akan tetapi tak disangka siang ke anhua dan istrinya yang hidup tenang di dalam istana dewa mendadak mati terbunuh, bahkan anak mereka yang berusia 2 tahun juga hilang tanpa meninggalkan jejak. Dicelakai penjahatannya Ciyo Giyo Yen tidak salah, siapa penjahat itu Ciu Tiong Tau. Ciu Tiong Tau seketika sepasang metu Ciyo Giyo Yen berapi-api, bahkan dia berkertak gigi. Ternyata dia teringat akan suhunya yang hidup menderita di lembah hular beracun selama belasan tahun, juga karena perbuatan Ciu Tiong Tau, murid murtad suhunya. Selama ini dia terus mencari orang tersebut, namun sama sekali tidak berhasil menemukan jejaknya. Memang penjahat itu, sahut si bongko arak. Kini wajah Ciyo Giyo Yen telah diliputi hawa membunuh. Bagaimana Ciu Tiong Tau bisa berada di dalam istana dewa tanyanya? Dia bergabung dengan istana dewa, tujuannya adalah menyelidiki kitab Tai Ek Yesu. Namun kitab tersebut disimpan oleh San Ciyang Bun Tekun, maka istri Tekun pun tidak tahu, si bongkok arak meneguk kembali araknya. Kemudian melanjutkan penuturannya. Tapi Ciu Tiong Tau memang pandai mengambil hati Tekun, sehingga Tekun bersedia mengajarnya beberapa macam ilmu silat tinggi. Dia memang jahat sekali. Secara diam-diam dia meracuni Tekun dan istrinya, apakah anak Tekun itu juga dicelakai Ciu Tiong Tau? Tidak, tidak karena Tekun dan istrinya sedang menyelami inti ilmu silat kitab Tai Ek Yesu, maka anak mereka dititipkan pada Hetian Tai Hiap suami istri. Bukankah Hetian Tai Hiap tidak bisa punya anak benar? Karena ketika sedang berlatih, tanpa sengaja Hetian Tai Hiap melukai bagian bawah tubuhnya, maka tidak bisa punya anak. Sebab itu mereka suami istri memperlakukan anak Tekun bagaikan anak Tekun bagaikan anak sendiri, berada di mana orang tersebut? Si Bongkok Arak dan T. Heng K. sama-sama memandangnya sejenak. Setelah itu si Bongkok Arak mengjelenggelengkan kepala seraya berkata, Tidak begitu jelas, setelah Ciu Tiong Tau meracuni Tekun dan istrinya, bukankah dia boleh mengangkat dirinya sebagai Tekun mengurusi istana dewa mendadak wajah si Bongkok Arak berubah menjadi penuh emosi. Dia tidak berbuat begitu. Tapi entah dari mana dia mengundang begitu banyak kaum golongan hitam. Dalam waktu satu malam para anggota istana dewa dibantai habis. Namun ada beberapa di antara mereka berhasil meloloskan diri. Dia lalu menyalakan api membakar musnah Sien Kiong itu cok giyok yein berkertak gigi. Kalau aku tidak membunuh penjahat itu, aku bersumpah tidak mau jadi orang si Bongkok Arak melanjutkan penuturannya. Kejadian itu justru diketahui oleh Seng Ting Nitko Ai. Tapi tak disangka Ciu Tiong Tau tidak memperdulikan suhunya itu. Bahkan dia menghasut para pendekar mengeroyoknya, hingga terluka parah di puncak gunung muhsan. Bahkan dia pun mencelakai Hai Tiantai Hiap suami istri. Mendengar itu cok giyok yein menengadahkan kepalanya sambil berseru lantang. Suhu harus memberi petunjuk pada murid, agar murid berhasil mencari Ciu Tiong Tau dan membasminya. Kemudian dia menatap si Bongkok Arak dan T. Hengke. Apakah lociampuai berdua pernah mendengar penjahat itu ada di mana? Si Bongkok Arak menggelengkan kepala. Tiada jejaknya, mendadak pengemis tua T. Hengke menyela. Hai Tiantai Hiap Ciu Kye Goan mati di puncak gunung muhsan. Tapi, dia tidak melanjutkan ucapannya, lalu melirik si Bongkok Arak sejenak. Ciu Giyok Yein tidak memperhatikannya, maka segera bertanya. Bagaimana nyonya Ciu tidak mati, tidak mati ya? Dia berada di mana sekarang ini juga merupakan suatu teka teki. Sebab selama belasan tahun ini, dia sama sekali tidak pernah muncul. Bagaimana lociampuai tahu dia tidak mati? Aku menyaksikan dengan mati kepala sendiri ketika dia jatuh ke dalam jurang. Aku segera turun ke bawah jurang, namun tidak menemukan mayatnya. Pertanda dia tidak mati, Ciu Giyok Yein tidak paham akan satu hal. Maka segera bertanya, ada hubungan apa Ciu Tiongtau dengan Hai Tiantai Hiap Ciu Kye Goan? Mengapa Ciu Tiongtau mencelakainya T. Hengke menyaut? Nyonya Ciu Kye Goan adalah pendekar wanita yang amat cantik, julukannya adalah Cahu Asyancu, bernama Chen Soat Ngo. Sebelum Ciu Tiongtau bergabung dengan Istana Dewa, dia sudah jatuh hati pada Chen Soat Ngo, namun tahu kepandainya masih rendah, maka tidak berani berbuat apa-apa. Setelah belajar dari Seng Tingit Khoai, dan kemudian ditambah beberapa macam ilmu silat dari Istana Dewa, barulah dia turun tangan, Ciu Giyok Yein menghela nafas panjang. Apabila tidak menemukan anak itu, maka kelak tidak dapat menyerahkan seruling perak dan kitab cucian padanya, Si Okun sendiri harus berhasil menguasai ilmu silat tinggi. Mengenai anak itu akan dibicarakan kelak, tapi aku tidak berhak memiliki barang pusaka itu, kau tidak perlu memperdulikan itu, aku harus tahu diri, Sian Kun harus belajar, kau merimba persilatan tidak berani bilang apa-apa terhadap Si Okun, mendadak Ciu Giyok Yein merasa heran akan sebutan Sian Kun terhadap dirinya. Maka dia segera berkata, mengapa lo Ciam Pue selalu memanggilku Si Okun? Bolehkah lo Ciam Pue menjelaskannya tidak lama lagi kau akan mengetahuinya, masih membutuhkan waktu berapa lama tidak lama lagi, si bongkok arak menatap Ciu Giyok Yein. Si Okun, bagaimana mengenai rahasia potongan kain itu aja Ciu Giyok Yein langsung berubah menjadi murung. Telah dicuri orang, sahutnya. Dicuri ya, siapa pencurinya Ciu Giyok Yein segera menutur tentang hilangnya potongan kain itu. Si bongkok arak dan T.H.K. berkata serentak, Si Okun, kita harus segera menyelidikinya. Biar bagaimanapun potongan kain itu tidak boleh hilang, karena menyangkut jejak seruling pelak, air muka mereka berdua tampak tegang sekali. Harus cari kemana memang dia sama sekali tidak melihat orang yang mencuri potongan kain tersebut, lalu harus kemana mencarinya? Sekarang kita harus berpencar mencari, ayo kata si bongkok arak. Dia memberi isyarat pada T.H.K., lalu bersama-sama melesat pergi. Di saat melesat Ciu Giyok Yein teringat kembali akan cerita si bongkok arak dan T.H.K. Setelah berpikir secara cermat, Ciu Giyok Yein berkesimpulan bahwa mereka berdua menyimpan suatu rahasia. Sebab setiap kali berkata hingga pada pokoknya, mereka berdua pasti bilang tidak tahu. Bukankah itu amat mengherankan sekali? Lagi pula mengapa mereka berdua menuturkan cerita itu padanya? Apakah Sin Kiong Tekun Sutek Taik Su Siang Kuan Hua punya hubungan dengan dirinya? Mendadak sebutan Siokun? Tidak meragukan lagi mereka berdua itu pasti orang istana dewa yang berhasil meloloskan diri, kini sedang mencari Ciu Tiong Toh penjahat itu. Ketika teringat akan penuturan tentang Ciu Giyok Yein suami. Istri, Ciu Giyok Yein menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Setelah itu dia berpikir lagi. Ciu Giyok Yein suami istri yang merawat anak itu. Seharusnya anak tersebut berada di sisi mereka. Namun T. H. K. justru mengatakan tidak melihatnya. Dulu ketika Tiong Ciu Sin Ie menyelamatkan Ciu Giyok Yein, juga di sebuah lembah di gunung Muhsan. Mungkinkah Ciu Giyok Yein suami istri menyembunyikan dirinya di lembah itu? Kalau begitu dirinya adalah keturunan Siang Kuan Hua. Seandainya demikian, Ciu Tiong Tau memang merupakan musuh besar perguruan juga adalah musuh besar keluarganya. Betapa dalamnya dendam itu? Berpikir sampai di situ, sepasang matu Ciu Giyok Yein tampak berapi-api. Rasanya ingin sekali cepat-cepat membunuh Ciu Tiong Tau, barulah bisa reda dendamnya itu. Mendadak terdengar suara bentakan gusar dan menyusul suara pelak. Ciu Giyok Yein segera melesat ke arah suara itu, lalu bersembunyi di balik sebuah batu besar. Tampak seorang wanita berusia pertengahan, parasnya masih tampak cantik, membuktikan ketika masih muda, dia pasti cantik sekali. Di hadapannya berdiri seorang aneh. Begitu melihat orang aneh itu, hawa amarah Ciu Giyok Yein langsung memuncak. Ternyata orang aneh itu yang memberinya obat Cinkenten. Tak disangka kini dia berada di sini menghadang wanita berusia pertengahan tersebut. Ciu Giyok Yein sudah mau menyerang orang aneh itu, namun mendadak dibatalkannya. Dia berkata dalam hati, mengapa aku tidak melihat dulu apa yang akan dilakukannya oleh karena itu. Ciu Giyok Yein tetap bersembunyi di balik batu, tanpa bergerak sedikitpun. Sepasang matanya terus menatap ke sana tanpa berkedip. Tampak nafas wanita berusia pertengahan itu agak memburu, pertanda mereka telah bergebrak tadi. Sedangkan orang aneh itu kelihatan amat tenang seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Sekonyong-konyong orang aneh itu tertawa terkekeh-kekeh, kemudian berkata, Pek Koan Im, loh menunggumu 20 tahun lebih apakah hari ini kau masih ingin meloloskan diri? Ciu Giyok Yein sama sekali tidak tahu bahwa wanita berusia pertengahan itu adalah Pek Koan Im, orang yang dicari oleh orang aneh itu, seketika Pek Koan Im melotot sambil membentak. Pek Koan Tiap, kupu-kupu seratus bunga. Kau telah mencelakai adiku. Kalau aku tidak mencungkil keluar jantungmu, aku bersumpah tidak mau jadi orang. Perkataan itu membuktikan bahwa Pek Koan Tiap itu adalah seorang penjahat cabul. Namun Pek Koan Tiap malah tertawa terkekeh, setelah itu baru menyaut. Omong kosong. Apabila kau mengabulkan permintaanku, aku akan mencungkil keluar jantungku untuk dipersembahkan padamu kentut kau jangan berpura-pura jadi wanita alim. Orang yang kau rindukan itu sudah jadi tulang belulang, mengapa kau masih merindukannya wajah Pek Koan Im tanpa kehijau-hijauan dan sekujur badannya gemetar saking gusarnya. Terdengar Pek Koat Tiap berkata lagi, Pek Koan Im, aku, jaga mulutmu, jangan omong semelarangan bentak Pek Koan Im. Akan tetapi Pek Koat Tiap tetap melanjutkan ucapannya. Aku ingin tahu informasi tentang suatu urusan, bolehkan tentang urusan apa aku dengan Hek Koan Im adikmu itu melahirkan seorang. Anak perempuan, benarkah itu tidak salah itu adalah putriku kau adalah penjahat cabul, aku tidak akan mengampunimu Pek Koan Im langsung melancarkan serangan, kelihatannya sudah hamat gelusar sekali. Akan tetapi tampak badan Pek Koat Tiap berkelebat, dia telah berhasil mengelak serangan itu. Pek Koat Tiap menggoyang-goyangkan sepasang tangannya sambil berseru, tunggu, tunggu dulu namun Pek Koan Im tidak berhenti, terus menyerangnya sengit dan bertubi-tubi. Pek Koat Tiap tahu bahwa kepandayan Pek Koat Tiap amat tinggi, biar bagaimanapun dia bukan lawannya. Oleh karena itu dia mencelat mundur dua depa. Kau mau bicara apa, bicaralah cepat bentaknya. Sembari membentak, Pek Koat Tiap pun melirik kesana kemari, bagaimana Kero meloloskan diri. Namun gerak-geriknya itu tidak terlepas dari metap Pek Koat Tiap. Maka Pek Koat Tiap tertawa terkekeh-kekeh lalu berkata, kau tidak bisa meloloskan diri. Kalau tidak percaya, kau boleh berjalan pergi sejauh sepuluh depa, coba lihat apakah dapat lobos dari tanganku aja Pek Koan Im kemerah-merahan karena Pek Koat Tiap tahu akan apa yang dipikirkannya. Penjahat cabul, hari ini aku tidak akan mengampunimu bentaknya. Pek Koan Im tahu jelas bahwa kalau hari ini tidak terjadi suatu kemujizatan pada dirinya, jangan harap bisa meloloskan diri dari hadapan Pek Koat Tiap. Di saat bersamaan Pek Koan Im pun teringat akan satu urusan, yaitu dia dan adiknya sama-sama jatuh hati pada siang koang hoa, bahkan rela menjadi budaknya. Namun siang koang hoa tidak tergerak hatinya sama sekali. Pada suatu hari, tanpa sengaja Pek Koan Im dan adiknya berjumpa dengan siang koang hoa. Akan tetapi di malam harinya siang koang hoa justru menotok jalan darah mereka lalu pergi. Kebetulan Pek Koat Tiap melihat hal itu, dia juga kenal Pek Koan Im dan adiknya, bahkan sudah lama ingin menodai Pek Koan Im, namun tidak pernah berhasil, kali ini merupakan kesempatan baginya bagaimana mungkin dia akan menyianyikan kesempatan itu. Setelah melihat siang koang hoa meninggalkan penginapan, Pek Koat Tiap ingin segera menodai Pek Koan Im. Tapi sesudah berpikir sejenak, dia menjadi ragu karena amat takut terhadap butek taucu siang koang hoa. Seandainya dia kembali lagi, bukankah nyawa Pek Koat Tiap akan melayang? Oleh karena itu Pek Koat Tiap terus menunggu dengan sabar. Berselang beberapa saat kemudian, tetap tidak tampak siang koang hoa kembali ke penginapan, barulah Pek Koat Tiap berlega hati. Perlahan-lahan dia mendorong pintu kamar, lalu masuk ke dalam. Namun tak disangka, begitu dia melangkah ke dalam langsung tadi dipeluk dan dicium orang dengan mesra. Dapat dibayangkan betapa girangnya Pek Koat Tiap. Dia langsung melepaskan pakaiannya, kemudian terjadilah hubungan intim dengan gadis yang memeluknya. Ternyata siang koang hoa menggunakan ilmu menotok dari kitab Tai Ek Yesu, maka berselang beberapa saat, totokan itu akan terbuka dengan sendirinya. Begitu totokan terbuka, Hek Koan Imamat membenci siang koang hoa, karena menganggapnya tak berperasaan sama sekali. Di saat hatinya amat kesal, telinganya mendengar suara pintu kamar terdorong perlahan-lahan. Dia amat girang karena mengira siang koang hoa sudah kembali ke situ. Maka dia bergegas meloncat turun dari ranjang lalu bersembunyi di balik daun pintu. Oleh karena itu, begitu penjahat cabul tersebut melangkah ke dalam, dia langsung memeluknya erat-erat, sekaligus menciumnya dengan mesra. Saat itu pek, koan Im berada di dalam kamar sebelah. Dia mendengar suara itu, diam-diam mencaci adiknya yang mendahuluinya. Tak disangka ketika dia amat kesal terhadap adiknya, mendadak terdengar suara bentakan sengit. Penjahat cabul, ternyata kau menyusul terdengar suara jeritan yang makin lama makin jauh. Pek, koan Im tahu bahwa dirinya telah keliru menyalahkan adiknya. Dia segera ke kamar itu. Dilihatnya noda darah dan separuh kulit muka di atas ranjang, yang tidak lain adalah kulit muka penjahat cabul. Ternyata hek koan Im yang menyebut muka penjahat cabul tersebut. Kalau penjahat cabul itu tidak segera melarikan diri, pasti tewas di bawah belati hek koan Im. Sementara hek koan Im menangis sedih di pinggir ranjang. Dia paun ingin bunuh diri, namun pek, koan Im sudah berjanji akan membunuh penjahat cabul itu dengan tangannya sendiri. Sedangkan hek koan Im yang telah berhubungan intim dengan pek, koat tiap justru membuatnya hamil, akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Ketika bayi perempuan itu lahir, hek koan Im ingin membunuhnya. Namun seorang ibu pasti memiliki perasaan sayang terhadap anak kandung sendiri, maka membuatnya tidak tega turun tangan. Akan tetapi seorang gadis yang belum menikah, bagaimana mungkin menjadi seorang ibu? Oleh karena itu hek koan Im menulis sepucuk surat, lalu diselitkan di pakaian bayinya, setelah itu secara diam-diam dia membawa bayinya ke rumah keluarga Tong. Bayi perempuan itu tidak lain adalah Bwe Honping. Sesudah itu hek koan Im pun kehilangan jejaknya, tiada seorang pun tahu tentang kabar beritanya. Sedangkan pek, koan Im terus mencari adiknya itu sampai di luar perbatasan, namun tiada hasilnya sama sekali. Karena tidak berhasil mencari adiknya, maka pek, koan Im teringat akan butek tai cu siang koan hoa. Dia ingin bertemu untuk terakhir kalinya dengan orang tersebut. Tetapi dia sama sekali tidak tahu tentang istana dewa. Semua kejadian lampau itu terlintas dalam benak pek, koan Im. Mendadak terdengar pek, koat tiap tertawa terkekeh-kekeh. Lalu berkata, dia taruh kemana putriku itu tidak tahu, kau kira aku tidak tahu. Kau keliru penjahat cabul, kau tahu tidak salah di mana di perkampungan Tong. Di perkampungan Tong ku beritahukan, bocah jadah perkampungan Tong itu berniat jahat terhadap putriku. Untung muncul seorang anak kecil menggagalkan niat jahatnya itu. Tapi anak kecil itu malah tertendang oleh bocah jadah keluarga Tong, kemudian entah menghilang kemana. Di saat itu pula putriku pun kehilangan jejak. Itu membangkitkan kegusaranku, maka ku musnahkan perkampungan Tong. Bahkan majikan perkampungan itu pun tidak terlepas dari tanganku. Hahaha Chiyok Giyok Yien yang bersembunyi di balik batu besar mendengar jelas semua pembicaraan pek, koat tiap. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Bwe Honping adalah putri Hek Koan Im. Lebih-lebih tak menduga bahwa yang memusnahkan perkampungan keluarga Tong justru pek, koat tiap penjahat cabul itu. Di saat pek, koat tiap usai berbicara, mendadak terdengar suara tangis yang memilukan bergema menembus angkasa. Itu membuat pek, koat tiap tertegun. Kesempatan itu tidak disiasiakan. Pek, koan im. Gadis itu langsung melesat pergi laksana kilat, dan dalam sekejap sudah menghilang di sebuah tikungan. Chiyok Giyok Yien yang bersembunyi di balik batu besar juga mendengar suara tangis yang memilukan itu dan dia mengenalinya. Dalam benaknya langsung muncul sosok bayangan, yang tidak lain adalah Bwe Honping. Saat ini Chiyok Giyok Yien sudah tidak menghiraukan pek, koat tiap. Dia segera melesat keluar seraya berseru-seru. Kakak Ting. Kakak Ting. Kakak Ting dia terus berseru-seru, tetapi tidak mendengar sahutan. Oleh karena itu Chiyok Giyok Yien segera mengerahkan ginkang, melesat laksana kilat pergi mengejar gadis itu. Namun walau sudah melesat beberapa mil, tetap tidak berhasil menemukannya. Jangan-jangan Bwe Honping bersembunyi di suatu tempat. Dia juga mendengar pembicaraan pek, koat tiap, maka membenci dirinya sendiri punya ayah seperti itu. Hatinya pun menjadi hancur, sebab merasa dirinya sebagai anak haram. Sedangkan Chiyok Giyok Yien dan Bwe Honping adalah teman sejak kecil. Chiyok Giyok Yien tidak berpikir begitu. Dia berharap dapat menyusul Bwe Honping, agar bisa berkumpul kembali dengan gadis itu. Sementara hari sudah mulai gelap. Tapi Chiyok Giyok Yien sama sekali tidak berhenti terus melesat mengejar Bwe Honping. Mendadak sayup-sayup terdengar suara jeritan yang memilukan. Chiyok Giyok Yien tersentak, lalu berseru dalam hati, jelaka dia khawatir Bwe Honping bertemu penjahat. Karena itu dia mempercepat langkahnya. Setelah melesat beberapa mil, mendadak dia melihat sosok bayangan tergeletak di tanah. Chiyok Giyok Yien langsung berhenti, sepasang matanya diarahkan pada bayangan itu. Seketika hatinya berdebar-debar tegang. Sebab sosok yang tergeletak di tanah itu ternyata adalah seorang gadis, namun wajahnya telah hancur dan kelihatannya telah binasa. Chiyok Giyok Yien membungkukan badannya memegang tangan gadis itu. Ternyata tangan gadis itu sudah dingin. Perbuatan siapa itu? Begitu tega turun tangan terhadap seorang gadis, Chiyok Giyok Yien berdiri termangu-mangu. Di saat itu terdengar suara jeritan lagi, kegusaran Chiyok Giyok Yien langsung memuncak. Dia harus menemukan orang yang berhati keji itu dan membunuhnya demi membalas dendam gadis yang telah binasa itu. Oleh karena itu dia segera melesat ke arah suara jeritan itu. Di sebuah rimba terlihat lagi seorang gadis binasa secara mengenaskan. Wajahnya hancur berlumuran darah. Chiyok Giyok Yien cepat-cepat memeriksa gadis itu. Ternyata telapak tangan gadis itu masih terasa sedikit hangat. Karena itu Chiyok Giyok Yien segera menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh gadis tersebut. Ternyata dia ingin tahu siapa penjahat itu melalui mulut gadis tersebut. Berselang beberapa saat kemudian dada gadis itu mulai turun naik, ternyata sudah bernafas. Gadis itu mengeluarkan suara rintihan. Chiyok Giyok Yien tahu bahwa gadis itu tidak bisa bertahan lama, maka segera berkata dengan suara ringan. Nona, siapa yang turun tangan jahat terhadapmu? Katakanlah agar aku dapat menuntut balas dendam wajah gadis itu telah rusak sehingga tampak amat menyeramkan. Akan tetapi gadis itu diam saja, tidak menyaut. Beberapa saat kemudian barulah gadis itu mengeluarkan suara lemah dan terputus-putus. Wanita berkerudung muka, ucapannya terhenti, karena nafasnya telah putus. Chiyok Giyok Yien berkertap gigi, kemudian berkata sengit. Aku bersumpah akan membalas dendam wanita berkerudung muka begitu tega membunuh kedua gadis itu sekaligus merusak wajah mereka. Tentunya dia adalah seorang wanita iblis yang harus dibunuh. Chiyok Giyok Yien baru mau melesat pergi, namun sekonyong-konyong bergerak cepat membalikan badannya. Tampak sebuah tandu meluncur ke arahnya. Di sisi tandu terlihat sosok bayangan hijau. Tentunya adalah Tian Tai Sian Cheng bersama Lok Cek. Lok Seru Chiyok Giyok Yien tak tertahan. Belum juga ada menyebut Cek, tandu itu sudah melayang turun. Terdengar suara dingin dari dalam tandu. Bocah, kau sungguh berjodoh denganku. Tak disangka kita berjumpa di sini Chiyok Giyok Yien sama sekali tidak tahu apa sebabnya Tian Tai Sian Cheng selalu ingin turun tangan terhadap dirinya. Bagaimana bentaknya? Kening Lok Cek tampak berkerut. Kelihatannya perasaannya tegang dan wajahnya telah berubah menjadi murung. Gadis itu tidak tahu harus bagaimana mengatakan situasi di depan matanya. Terdengar sahutan dari dalam tandu. Membunuhmu Chiyok Giyok Yien mendengus dingin. HMM Berdasarkan apa cuma tidak menghendakimu hidup mendadak terdengar suara Lok Cek yang bergematar. Suhu ada apa suhu ampunilah dia mengapa dia, dia, kenapa dia bentak Tian Tai Sian Cheng yang berada di dalam tandu. Wajah Lok Cek bertambah murung, sekujur badannya menggigil seperti kedinginan, tak mampu menyahut sama sekali. Nona Lok, kau tidak usah turut campur. Aku ingin lihat dia. Bisa berbuat apa terhadap diriku, di saat bersamaan terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Tampak badan Lok Cek terpental tiga depa lalu jatuh gedebuk di tanah dengan mulutnya menyemburkan darah segar. Pada saat itu juga terdengar suara Tian Tai Sian Cheng. Bocah perempuan. Tak kusangka kau berani membantu orang luar cepat bawa dia kemari salah seorang wanita penggotong tandu segera melesat ke arah Lok Cek. Saat ini kegusaran Cok Giyok Yien telah memuncak. Maka tanpa sadar dia menggunakan ilmu Hwi Keng P.O. melesat ke arah wanita penggotong tandu itu. Namun wanita penggotong tandu itu langsung menggeram seraya melancarkan serangan. Seketika terdengar suara yang menderu-deru. Sedangkan Cok Giyok Yien telah mengerahkankan Yen Sien Cheng sepenuhnya, kemudian mengeluarkan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang jurus ketiga. Ternyata Cok Giyok Yien tidak mau membuang waktu. Dia ingin menghabisi nyawa wanita penggotong tandu itu dengan satu pukulan. Seketika terdengar jeritan menyayat hati dan darah segar mukrat kemana-mana. Tampak sosok tubuh terpental ke atas dalam keadaan tidak utuh. Sebelah kaki terbang ke atas lalu jatuh di tanah. Belam. Sungguh kebetulan, sebelah kaki itu justru jatuh di atas tandu. Tiantai Sien Cheng yang berada di dalam tandu, langsung membentak gusar. Bocah. Kalau malam ini aku tidak bisa membeset kulitmu lebih baik, tidak jadi orang mendadak tandu itu melambung ke atas. Sedangkan salah satu wanita penggotong tandu, begitu melihat kawannya telah mati di tangan Chiang Jiyok Yien, dia langsung menerjang ke arah Chiang Jiyok Yien. Kini Chiang Jiyok Yien diserang dari atas dan bawah. Betapa dasyatnya kedua serangan itu. Terdengar suara meneru-deru. Ternyata tandu yang berada di angkasa itu meluncur laksana kilat ke arah Chiang Jiyok Yien. Sedangkan wanita penggotong tandu menerjang dengan sepenuh tenaga. Sesungguhnya Chiang Jiyok Yien ingin menyelamatkan loceh. Namun dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin dapat menyelamatkannya. Sepasang matanya melotot dia siap menyambut kedua serangan itu. Perlu diketahui, setelah berhasil menguasai ilmu Kang Yien Sin Kang dari Liok Bun, dia pun berhasil menyatukan sari ginseng daging dengan hawa mujizat pil api ribuan tahun. Sudah barang tentu membuat W.E. Kangnya menjadi bertambah tinggi. Mendadak Chiok Yien berkertak gigi, lalu bersiul panjang. Setelah itu barulah dia mengerahkan ilmu W.E. Kang P.O.U. Tampak badannya mencelat ke atas, tiga dipal lebih tinggi dari tandu yang sedang meluncur ke arahnya. Begitu badannya berada di angkasa, Chiok Yien berjungkir balik sekaligus meluncur ke arahnya. Begitu badannya berada di angkasa, Chiok Yien berjungkir balik sekaligus melancarkan ilmu pukulan Hang Louis M. Chiang. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati, disusul oleh suara boom. Wanita penggotong tandu itu terpental. Tubuhnya sudah tak berbentuk lagi. Dia binasa secara mengenaskan. Sedangkan tandu itu telah hancur berantakan berserakan di tanah. Begitu kakinya menginjak tanah, Chiok Yien langsung memandang ke arah tandu. Sungguh wanita yang tak tahu malu serunya tak tertahan. Ternyata Tiantai Sian Cheng merupakan wanita yang amat cantik, kelihatan seperti gadis berusia 20-an. Akan tetapi dia justru tidak mengenakan pakaian, alias telanjang bulat. Keindahan bentuk tubuhnya amat menggiurkan dan mengukau. Terutama sepasang payudaranya, menonjol seperti payudara gadis berusia 17-an. Otomatis membuat orang yang menyaksikannya, menjadi memikirkan yang bukan-bukan. Tiantai Sian Cheng tersenyum-senyum, berdiri sejauh dua depa di hadapan Chiok Giok Yien. Benarkah wanita itu? Adalah Tiantai Sian Cheng? Ternyata seorang wanita cantik yang tak berferpakaian sama sekali. Siluman. Malam ini aku akan membesat kulitmu di saat Chiok Giok Yien baru mau melancarkan serangan, mendadak Tiantai Sian Cheng tertawa cekikikan lalu berseru, tunggu Chiok Giok Yien batal melancarkan serangan. Kau ingin meninggalkan pesan tanyanya Gusar. Kau telah membunuh kedua muridku katanya beberapa saat kemudian. Aku pun ingin membunuhmu Chiok Giok Yien, kau suka aku? Lihatlah Husai berkata, Tiantai Sian Cheng lalu mengangkat sebelah kakinya. Melihat itu pikiran Chiok Giok Yien langsung menerawang. Mendadak Tiantai Sian Cheng tertawa cekikikan. Di saat bersamaan tubuhnya bergerak, tahu-tahu kepalanya menyentuh tanah, sedangkan kedua belah kakinya berada di atas. Setelah itu sepasang kakinya dibuka perlahan-lahan. Entah apa sebabnya, seketika Chiok Giok Yien berdiri seperti linglung di tempat. Sepasang matanya terus menatap Tiantai Sian Cheng, terutama di bagian selangkangan itu. Perlahan-lahan kesadarannya di pelupuk matanya muncul beberapa sosok bayangan orang yang amat dikenalnya, yaitu Sehiong Yang, Ho Siung Kou, Heng Tian Cheng, Bue E Hon Ting dan Tong Wen Wen. Semua bayangan itu hilang dan muncul kembali di pelupuk matanya. Mengapa gadis-gadis itu begitu tak tahu malu, satu persatu bertelanjang bulat di depan matanya? Bukankah merupakan hal yang amat aneh sekali? Entah sejak kapan Tiantai Sian Cheng sudah berdiri tegak. Kembali seperti biasa. Sepasang kakinya dirapatkan, kemudian pinggul dan tubuhnya bergoyang-goyang dan meliuk-liuk. Ternyata gerakan itu yang menciptakan hayalan di depan matu Chiok Giok Yien, sehingga membuat pikirannya menjadi kacau balau dan kesadarannya pun mulai kabur. Dia telah melupakan dirinya berada di mana. Namun mulutnya terus bergumam perlahan. Kakak, kakak, kemarilah terdengar suara tawa di empat penjuru, bahkan terdengar pula suara seruan. Adik, adik perlahan-lahan Chiok Giok Yien mengayunkan kakinya ke depan. Mendadak terdengar suara bentakan yang memekakkan telinga. Bocah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.